Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, kenal ini, ini adalah Vivo Y36 Produk terbaru dari Vivo yang dijual dengan harga 3,4 juta Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan unboxing lengkap HP ini Kira-kira cukup menarik atau tidak Dan apa saja perbedaannya dengan Vivo Y35 pendahulunya Jadi tidak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya Untuk tampilan boxnya, di sini seperti Vivo Y series kebanyakan Menggunakan box warna putih dan ada gambar dari unit utamanya Lalu kalau kita lihat ke bagian belakang, HP ini memiliki 4 selling point Layarnya Full HD Plus Ultra Allscreen Memory 256GB, RAM 8GB, Plus 8GB Flash charging 44W dan sudah dilengkapi dengan NFC Multifunction Dan tidak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing Dari dalam box, di sini sudah cukup lengkap Yang pertama ada unit utama dari Vivo Y36 yang sudah terpasang anti-gores bawaan Lalu ada juga soft case bending original, buku panduan singkat plus SIM tray ejector Dan tidak lupa ada juga adapter charger dengan kecepatan face charging 44W Serta kabel charger yang sudah menggunakan port USB Type-C Dan inilah dia unit utama dari Vivo Y36 varian warna glitter Aqua Di sini untuk desain bagian belakang memiliki finishing glossy Dan sudah menggunakan material dynamic glass atau kaca Yang menghasilkan efek panturan air saat terkena cahaya Sehingga bikin look atau tampirannya terlihat mewah dan premium Apalagi untuk dimensi bodinya, HP ini memiliki bodi yang tipis Dengan ketebalan hanya 8,07mm Jadi terasa pas saat digenggam Lalu kalau kita lihat ke bagian bawah, di sini ada port charger tab C Lubang mikrofon, jack audio 3,5mm dan grill speaker yang hanya single Geser ke bagian sebelah kanan ada tombol volume Dan sensor sidik jari yang menangkap jari satu dengan tombol power Lanjut untuk bagian atas, di sini ada lubang mikrofon yang kedua Dan slot SIM tray yang mampu menampung 3 slot sekaligus Lalu untuk bagian depan atau layar Akhirnya Vivo kembali ke jalan yang benar Karena setelah sekian lama, ada juga Vivo Y Series Yang menggunakan konsep layar punch hole display Atau disebut oleh Vivo Ultra O Screen Jadi dari segi konsep, ada peningkatan dari Vivo Y35 sebelumnya Yang masih menggunakan konsep layar waterdrop screen Sedangkan untuk ukuran layarnya HP ini dibekali dengan layar sebesar 6,64 inch resolusi Full HD Plus Panel IPS LCD refresh rate support hingga 90Hz Dan sudah didukung dengan P3 display color gamut Jadi untuk saturasi warna layarnya, di sini sudah cukup memanjakan mata Terlihat jelas tajam dan kaya akan warna Walaupun hanya menggunakan panel IPS LCD Sama seperti Vivo Y35 sebelumnya yang sudah sangat nyaman Untuk digunakan berbagai kebutuhan Jadi dari segi desain, untuk kesan pertama jujur saya suka Karena Huawei ini memiliki tampilan yang mewah dan premium Baik dari belakang maupun depan Ditambah untuk kualitas layarnya juga tidak kaleng-kaleng Dan untuk proteksinya, HP ini juga sudah disertifikasi oleh IP Rating Untuk tahan debu dan cipratan air Pindah ke bagian spesifikasi HP ini dibekali dengan kapasitas RAM 8GB Dan untuk internal memory-nya sudah 256GB Lebih besar dari Vivo Y35 yang hanya 128GB Lalu untuk free memory-nya kita dapat sekitar 220GB Saat HP baru diaktifkan, jadi masih cukup longgar Bisa diandalkan untuk menyimpan banyak file atau aplikasi Sedangkan untuk chipset, HP ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 680 Octa-core 2.4GHz yang berhubrikasi hanya 6nm Sama seperti Vivo Y35 pendahulunya Dan saya tes untuk Geekbench 6 bisa menghasilkan skor sampai 410 dan 1469 poin Sedangkan untuk skor AnTuTu-nya tembus sampai angka 280 ribuan Bukan yang paling tinggi di kelas harganya Dan bisa dipastikan, untuk keurusan spesifikasi HP ini tidak ditenagai dengan dapur pacu yang paling gahar di kelasnya Lalu untuk keurusan persensoran HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap Buat kamu yang butuh sensor NFC, di sini sudah ada Dan untuk sensor gyroscope-nya sudah menggunakan hardware gyro Jika kita perwatukan dengan aplikasi sensor box Sedangkan untuk performanya, di sini saya coba buat main Mobile Legends Dan setiap grafik yang dihasilkan bisa sampai ultra Dengan frame rate hingga high Untuk kesan pertama, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan cukup playable Hampir tidak ada kendala yang berarti Frame drop atau delay juga jarang saya temui Walaupun chipset yang digunakan bukan yang paling gahar di kelas harganya Pokoknya untuk game yang satu ini mampu dilibas abis Grafiknya bagus, gameplaynya pun juga playable Lalu digunakan buat main PUBG Mobile HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik dan cukup lancar Tapi sayangnya grafik yang terbuka tidak terlalu tinggi Hanya bisa di smooth high dan mentok sampai balance medium saja Sama seperti Vivo Y35 Untuk grafik yang terbuka memang tidak tinggi Tapi kalau untuk performanya bisa diandalkan di kelas harganya Apalagi untuk sensor gyroscope, disini sudah berjalan dengan baik dan responsif Sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih dalam permainan Namun yang jelas, untuk kelasan performa disini masih 11-12 dengan Vivo Y35 Karena jenis chipset yang digunakan juga masih sama Dan sekarang, untuk sektor baterai HP ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh Dengan kecepatan isi daya face charging 44 Watt Masih sama seperti Vivo Y35 Namun tetap menarik pastinya Karena untuk isi daya sampai full 100% Tidak butuh waktu yang lama Hanya 1 jam lebih sedikit Dan yang jelas, untuk daya tahan Baterai juga bisa diandalkan Karena memiliki angka fabrikasi yang kecil Hanya 6 nm Sehingga lebih hemat daya Tapi untuk baterai terselebih lengkapnya Nanti saya share di video reviewnya saja Lanjut ke bagian sistem Vivo Y36 berjalan di Android 13 Basis Phantos OS 13 Sudah paling terbaru untuk saat ini Untuk kelasan sistem Saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan Karena biasanya sistem di HP Vivo sudah berjalan dengan baik dan optimal Pilihan tambilan seperti tema Wallpaper sampai font juga banyak Tinggal disesuaikan dengan selera Dan untuk fitur yang disediakan Kamu tidak usah khawatir Karena fitur yang ada di HP ini sudah lengkap Hampir semua ada Fitur penting seperti ketuk dua kali untuk on off Split screen Screen setiga jadi rekam layar Screen mirroring dan mode game turbo sudah tentu ada Pokoknya paket lengkap Dan yang terakhir Untuk kameranya Disini ada 50MP kamera utama Dan 2MP kamera bokeh Untuk kamera selfie-nya sebesar 16MP Disini untuk megapixel yang digunakan Ternyata juga masih sama Dengan Vivo Y35 Dan yang saya suka Untuk fitur kamera yang ditawarkan sudah cukup lengkap Hampir semua ada Bahkan untuk perekaman videonya sudah dilengkapi dengan Ultra Stabil Video atau EIS Walaupun hanya kamera belakang Lalu untuk hasil fotonya HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus Gambarnya terlihat tajam Detailnya juga dapat Untuk saturasi warna dan tingkat kecerahannya Disini juga cukup bagus Baik saat foto di indoor maupun outdoor Pokoknya sekali jepret siap upload Karena untuk keresahan kamera Vivo memang jarang mengecewakan Sedangkan untuk hasil kamera selfie-nya Kamu tidak perlu khawatir Karena HP ini juga sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus Terlihat tajam dan detail Berkat dibekali dengan resolusi yang besar 16MP Untuk komposisi warnanya juga cukup baik Dan bisa dibilang cocok buat kamu yang hobi selfie Pokoknya untuk keresahan perfotohan HP ini sudah sangat bersaing di kelas harganya Ini adalah contoh perekaman video Menggunakan Vivo Y36 Di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik Untuk resolusinya HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080px di 30fps Atau 720px di 60fps Dan untuk yang di sebelah kiri Ini video menggunakan 1080px Di 30fps dengan stabilisasi on Jangan kalau kita setting di 60fps Otomatis untuk ultra stabil videonya tidak aktif Oke silahkan kamu dan untuk saturasi warnanya Dan kualitas suara yang saya hasilkan Kita bawa jalan santai Hasilnya kurang lebih seperti ini Kalau saya cek dari preview-nya Untuk kualitas suaranya sudah lumayan Dan untuk tingkat kestabilan videonya juga cukup baik Dan itulah tadi video unboxing Sekaligus review singkat kita Tentang Vivo Y36 Dan dari semua poin yang ditawarkan Bisa dibilang HP ini adalah versi yang lebih sempurna Dari Vivo Y35 sebelumnya Seperti dari segi desain Sudah menggunakan konsep layar ultra-o screen Dan material cover yang lebih premium Dari segi spesifikasi Kapasitas memorinya lebih diperbesar Dan sudah dilengkapi dengan sensor NFC Tapi kalau untuk orusan chipset Performa, baterai, dan kameranya Masih sama saja dengan Vivo Y35 Namun yang jelas Apa yang ditawarkan HP ini Sudah paket lengkap di kelas harganya Serba ada dan serba bisa Jadi bikin HP ini cukup menarik untuk dilirik Dari segi tampilan cakep Dari segi spesifikasi juga sudah lumayan Performa lancar dan kamera bisa diandalkan tentunya Tapi yang paling penting Tinggal disesuaikan saja Dengan kebutuhan kamu buat apa Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir Semoga videonya gampang dan mudah dipahami Dan yang paling penting Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan komen videonya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!